Presiden Jokowi Dodo mengatakan dinamika ekonomi global yang bergerak sangat cepat menjadi tantangan bagi para pelaku jasa keuangan saat ini. Jokowi saat menghadiri pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta selasa 20 Februari, juga mengingatkan agar belajar dari krisis ekonomi global yang terjadi pada masa lalu, seperti krisis tahun 1998 hingga 2018. Belum lagi kondisi geopolitik global yang juga tidak jelas kapan merda, walaupun saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat baik, yaitu di angka 5,05 persen serta inflasi yang terjaga di angka 2,57 persen. Tapi tetap harus hati-hati, tetap harus pasang. Karena ekonomi global yang berubah sangat cepat, distrupsi teknologi yang masih terus terjadi, tadi saya sampaikan biopolitik juga masih belum jelas, akan selesai kapan, akan kemana. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah ingin menjaga ekonomi agar inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong perkembangan UMKM melalui perbankan dan asuransi. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.